Intro Timnas Indonesia Hajar Nebfiani 70 Ini komentar mengejutkan ketua umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia berhasil merebut tiket ke Piala Asia 2023 Ketua umum PSSI Muhammad Iryawan menilai ini adalah keberhasilan kolektif kolegial Indonesia versus Nepal tersaji pada matchday ketiga grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Di Jabera Al-Ahmad International Stadium Rabu 15 Juni 2022 Dini hari waktu Indonesia Barat Indonesia memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Dimas Derajat dan Witan Sulaiman Di babak kedua perjalanan lebih mulus untuk Indonesia Terlebih Nepal sudah bermain dengan 10 orang saat tertinggal 1 gol Faruddin Arianto, Sadil Ramdani, Elkan Bagot, Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand menambah gol di babak kedua Muhammad Iryawan menilai hasil manis ini bukanlah sukses akibat peran satu orang Indonesia bisa berebut tiket ke Piala Asia 2023 berkat kerja bagus dari setiap sektor Alhamdulillah kita lolos ke Piala Asia 2023 Terima kasih kepada seluruh setah pelatih Pemain yang bermain luar biasa Supporter yang mendukung perjuangan pemain di Kuwait Doa semua warga negara Indonesia dan dukungan EXO PSSI Ucap Muhammad Iryawan yang dikutip dari situs resmi PSSI Lolosnya Indonesia bukan karena jasa perorangan Tetapi karena kerjasama secara kolektif Kolegial Sekali lagi terima kasih semuanya Pria yang akrabi sapa Iwan Bule itu menegaskan Indonesia finish di posisi runner-up grup A dengan 6 poin Pasukan Sinta yang meraih tiket ke Piala Asia 2023 setelah mengambil slot dari posisi runner-up terbaik Tim Nas Indonesia terakhir tampil di Piala Asia pada 2007 lalu Indonesia saat itu menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selamat untuk kemenangan Tim Nas Indonesia Dan lolos ke Piala Asia 2023 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa na video selanjutnya Terima kasih sudah menonton